Penyanyi Bollywood Krishna Kumar Kunat atau populer dengan nama KK meninggal dunia saat menggelar konser. Polisi pun menyelidiki kasus tersebut. Komisaris Polisi Kolkata, Phinip Goyal mengatakan bahwa tidak ada situasi di mana peserta kekurangan ruang di Nasrul Mens selama penampilan penyanyi KK pada Rabu, tanggal 1 Juni tahun 2022. Goyal mengatakan bahwa polisi melakukan beberapa langkah untuk mencegah kepadatan dan memberikan bantuan medis darurat jika diperlukan. Kepadatan mungkin ada sampai batas tertentu, tetapi tidak ada situasi di mana orang kekurangan ruang atau berkeringat atau memiliki masalah dengan orang lain, katanya dilansir dari Timi Sof India Sabtu, tanggal 4 Juni tahun 2022. Dia mengatakan KK tiba di Nasrul Mens pada pukul 18.22 waktu setempat dan naik ke panggung pada pukul 19.05 waktu setempat. Dia tidak pernah dikerumungi, kami memiliki cukup kehadiran polisi di tempat itu, ujar Goyal. Dia juga mengatakan bahwa pengaturan polisi di bawah asisten komisaris sudah ada jauh sebelum kedatangan penyanyi itu. Goyal dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada situasi seperti desak-desakan pada titik waktu manapun dan ada banyak ruang bagi penonton untuk menonton pertunjukan dengan nyaman. Dia melanjutkan bahwa penyelenggara, artis, musisi di atas panggung atau kerumunan tidak pernah memberi tahu polisi bahwa ada sesuatu yang salah. Jumlah pasti orang yang hadir tidak dapat dipastikan karena pada berbagai titik waktu jumlahnya akan berbeda. Kami meminta untuk selanjutnya ambulans medis disimpan dengan dokter dan rumah sakit harus diidentifikasi di mana orang dapat dibawa jika terjadi keadaan darurat, kata Goyal. Goyal mengatakan bahwa harus dipastikan bahwa tiket tidak boleh didistribusikan lebih dari kapasitas tempat duduk suatu tempat. Kami menempatkan mekanisme untuk memastikan proses ini, katanya lebih lanjut. Goyal menjelaskan bahwa insiden penggunaan alat pemadam kebakaran terjadi di luar aula dan sekitar 150 meter. Diduga alat pemadam kebakaran digunakan untuk membubarkan massa yang berusaha memaksa masuk ke aula untuk menghadiri pertunjukan kakak. Ada pertengkaran kecil antara beberapa orang yang mencoba naik ke panggung dan saat itulah saya pikir seseorang menggunakan alat pemadam api ini. Mereka memisahkan orang-orang dan situasi segera dikendalikan. Terima kasih telah menonton!